Selagi ada peluang kita untuk mengatakan Ayah, Ibunda, Nabi selamat, kenapa? Kok kita bingung? Kok pengen banget mengatakan Ayah, Ibunda, Nabi neraka? Apa yang ada di hati? Sudah sangat jelas. Al-Quran bunyi seperti itu. Apa yang ada di hati? Wafatnya Ibunda tercinta. Setelah beberapa tahun, suami Sayyidah Aminah wafat, yaitu Sayyid Abdullah. Dan dilihat Baki dan Nabi sepertinya umurnya sudah umur kuat diajak berjalan. Dibawalah Baki dan Nabi SAW untuk ziarah. Kubur. Sayyid Abdullah ayah anda Baki dan Nabi. Dan di saat ziarah, karena waktu kisah kemarin wafatnya, Ayah anda Baki dan Nabi waktu ke Madinah. Waktu ke Madinah, di sekitar sanalah wafat. Dibawalah Sayyidinan Nabi untuk ziarah Ayahandanya. Dan di perjalanan pulang, perjalanan pulang bahkan seorang baginda dengan Ibunda tercintanya. Dan didampingi oleh pelayan setia keluarga, yaitu Ummu Aiman. Setelah ziarah perjalanan pulang, tempatnya di satu kampung namanya Abwa, Ibundanya sakit dan wafat di tempat tersebut. Lubah Ginda Nabi sendiri hanya didampingi oleh seorang pembantu keluarga yang sangat setia, Ummu Aiman. Itu perjalanan pulang di Abu'ah itu antara Makkah dan Madinah. Wa qadzahbat illa al-Madinah tilizarati qabri abihi wa ma'ahha jadu Abdul Muttalib. Di sini juga disebutkan bahwasannya pergi ke Madinah ziarah kubur ayahnya disertai dengan Abdul Muttalib. Ini adalah juga yang tidak ditulis oleh buku sejarah yang lainnya. Bukan Abdul Muttalib. Akan tabi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman bukan Abdul Muttalib. Ini adalah sebabnya saya menulis sejarah. Wa qadzahbat illa al-abwa kemudian dikubur Ibunda Bakin dan Nabi diabwa. Dikubur di sana bayangkan. Perjalanannya itu lima ratus kilo. Dari Mekah ke tempat. Perjalanan tidak main-main. Subhanallah. Wa yakur yatun bina Makkah dan Madinah itu satu kampung yang ada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Setelah itu fahadzonatuh Ummu Aiman. Otomatis yang merawat Bakindah setelah itu Ummu Aiman. Khadimatu abihi abdillah. Pelayan setia keluarkannya. Yaitu pelayan Sayyid Abdullah. Yatim dan biatu. Itulah Bakindah Nabi Muhammad SAW. Yatim dan biatu. Dan nanti sesampainya. Di Mekah kembali diserahkan kepada kakek beliau Sayyid Abdul Muttalib. Dan setelah itu dirawat oleh Abu Talib. Dan seterusnya. Dan nanti ada cerita selanjutnya. Ada perlu yang perlu disampaikan dari sisi akidah, sisi keimanan. Bahwa Ayahanda Bakindah Nabi SAW. Wafat juga ibunda Bakindah wafat. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Tidak mungkin kita mengatakan kalau Ayahandanya. Bermusuhan dengan Bakindah Nabi. Atau bertentangan dengan Bakindah Nabi SAW. Ada pun sisi lain. Kunjungnya Bakindah Nabi kepada Ayahandanya. Itu tidak ada hubungannya dengan syariat Islam. Karena waktu itu Islam, syariat Nabi belum datang. Dan jangan juga dijadikan khujah kalau Ayahandanya. Bakindah Nabi Islam karena ziarahnya Nabi di situ. Atau tidak. Untuk menyatakan keimanan atau keselamatan. Ayahanda Nabi SAW dan Sayyidah Aminah. Bukan dengan kisah ini. Tapi ada pembahasan khusus tentang. Tentang Ayah Ibu Nabi SAW. Abu Wai Rasul. Yang jelas dari kitab bahwasannya. Ayahanda Bakindah Nabi wafat dalam keadaan Bakindah di dalam perut Ibu Nabi tercintanya. Dan Ibu Nabi wafat setelah masuk usia ke enam tahun. Lima masuk ke enam tahun. Dan Nabi belum menjadi utusan. Di sana ada pembahasan naqidah yang perlu kita perhatikan. Bahwa Allah SWT tidak akan menghukum siapapun yang tidak bisa faham syariat karena masih anak-anak kecil. Tidak bisa faham syariat karena akalnya belum ada. Tidak bisa faham syariat karena tidak sampai kepadanya pesan syariat. Tidak kenal syariat karena belum diturunkan syariat saat itu. Jadi ada seorang manusia yang tidak akan dihukum oleh Allah. Pertama karena masih anak-anak. Yang kedua orang gila. Yang kedua orang yang telah tidak sampai kepadanya pesan-pesan syariat. Misalnya di hutan Belantara, di hutan Pontianak tidak mendengar tentang Islam. Mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Yang keempat adalah memang di kampung itu atau di negeri itu, di kaum itu belum diutus-utusan. Selagi belum diutus-utusan, tidak mungkin. Kita katakan mereka melanggar Allah SWT. Nah, kembali kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah Ibunda Bakinda. Nabi waktu itu belum diutus. Tidak bisa kita katakan bahwasannya. Ayah Ibunda Nabi melanggar syariat Nabi Muhammad. Tidak. Yang kedua belum ada Nabi yang diutus secara khusus untuk orang-orang Mekah waktu itu. Kemudian belum ada riwayat yang pasti tentang Ayah Ibunda Nabi telah sujud kepada berhala. Kalau kita cermati seperti itu, dari ini semuanya maka. Wa makunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulah bahwa kami tidak akan menyeksa seorang hamba. Selagi belum mendapatkan pesan, tidak sampai kepadanya pesan para utusan. Para ahli akidah menyebut ayam fatruh, masa terputusnya wahyu. Tidak ada Nabi yang turun untuk orang Mekah waktu itu. Belum ada. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Masa terputusnya wahyu. Tidak ada risalah. Selagi tidak ada risalah, maka tidak akan dihukum mereka. Apapun yang mereka lakukan. Kecuali nanti setelah Nabi Muhammad datang, diberi petunjuk mereka tidak mau, baru mereka disebut sebagai orang kafir pembangkang. Ada pun di sana ada riwayat. Ini perlu dimasukkan supaya kita waspada dan hati-hati. Riwayat seorang sahabat Nabi yang bertanya tentang ayah handanya. Lalu Nabi menjawab, Ayahmu dan ayahku di neraka. Nabi menyebutkan ayahnya di neraka. Kemudian menyebut ayah bekinda dan ayah orang yang bertanya di neraka. Inna abaka wa abifinar. Awkamakala Rasul SAW. Dikatakan, ayahku di neraka dan juga ayahmu. Maka di dalam memahami tek-tek semacam ini, ada rambu-rambunya dong. Hadis ini adalah biarpun dikatakan hadis suhih. Akan tapi dilihat akan berhadapan dengan riwayat apa. Jika ada berdua berita yang sama-sama benar akan ditimbang mana yang lebih kuat jika bertentangan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak nanti ditimbang. Mana yang lebih dulu. Kalau lebih dulu diketahui maka yang berikut namanya nasih, yang berdahulu namanya mansuh, dihapus hukumnya. Jika tidak diketahui maka dilihat mana yang lebih kuat dan sebagainya. Di dalam hal ini para ulama sudah sangat. Sudah menjelaskan bahwa Ini sangat jelas bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang belum mendapatkan utusan. Tidak akan dihukum oleh Allah. Anak kecil dan orang gila. Orang yang tidak sampai kepadanya seruan dakwah. Dan juga orang yang hidup pada masa fatrah yang belum ada utusan. Tidak akan dihukum oleh Allah. Nah ini Maka ini adalah Al-Quran Dengan jelas maknanya Tidak perlu diragukan lagi Berhadapan dengan satu hadis Yang mengatakan ayah ibunda Nabi Ayah bakindan Nabi dan ibunda bakindan Nabi di neraka. Maka begitu mudah untuk mengatakan bahwa Kita mengambil riwayat dari Al-Quran Berita dari Al-Quran Yang mengatakan Allah tidak akan menghukum Sudah selesai. Sehingga setelah itu tidak akan berani kita mengatakan Ayah ibunda Nabi ada di dalam neraka. Ini riwayat kan benar Tapi dalam kita beristitilal Mengambil satu makna Daripada riwayat-riwayat Didudukkan dulu dong antara riwayat. Sehingga hadis itu tidak serta-merta Kita menemukan hadis lalu kita amalkan. Perlu kita timbang dulu Apakah ada yang cerita serupa dengan hadis tersebut Mana kekuatannya. Mana yang lebih dulu Dan seterusnya Itu ditimbang Dan itu kerjaan para ulama Dan sudah tuntas Sudah tuntas Sehingga Sampailah mereka pada keyakinan Bahwasannya Ayah ibu Nabi adalah orang yang selamat. Dan mengambil pendapat ini Biarpun di sana ada dinukil Dari sebagian ahli tafsir Yang mengatakan kisah Kisah ayah ibu Nabi di neraka Biarkan itu nukil Tapi kita akan berfikir Sesuai dengan cara berfikir yang benar Sesuai dengan petunjuk dalil Dalil para ulama Al-Quran Kami tidak akan menghukum Sampai ada utusan Kesimpulannya adalah Ayah ibu dan Nabi SAW adalah orang yang selamat Ayah ibu dan Nabi adalah orang yang selamat Hidup Sebelum adanya Risalah Nabi belum diutus Baik ini adalah seputar tentang Ayah ibu dan Nabi SAW Maka tolonglah di hari-hari Seperti ini Jangan kita buru biasa Menghadirkan sesuatu yang Selagi ada peluang kita untuk mengatakan Ayah ibu dan Nabi selamat Kenapa? Kok kita bingung sekali? Kok pengen banget mengatakan Ayah ibu dan Nabi ini neraka? Apa yang ada di hatimu? Sudah sangat jelas Al-Quran bunyi seperti itu Apa yang ada di hatimu? Tidak ada Al-Quran yang sangat jelas Kemudian ada riwayat hadis Jadi hadis suhih Suhih mana yang lebih kuat? Diambil yang lebih kuat Ini kerjaan para ulama Apalagi ini hadis Berbeda dengan Al-Quran Mana yang diambil? Al-Quran tentu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya